Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengobati sakit gigi dengan air garam tapi dengan cara seperti berikut ini baiklah selamat mengikuti tayangan selanjutnya sebelumnya saya ingin cerita dulu kondisi gigi saya jadi dua gigi gerham saya ini sudah kropos Wah udah kroposnya udah banget lah hanya tertinggal di pinggir-pinggirnya saja yang masih tersisa Nah kalau mau makan ini saya biasanya sumpah dulu pakai kapas Nah Alhamdulillah dengan disumpah dulu pakai kapas itu menjadi lebih nyaman kalau ngunyah ya dan juga sisa makanan tidak masuk Nah tapi kalau lupa tidak disumpah nah ini suka sakit gigi setelah makan itu nah saya beberapa kali memang menggunakan obat pereda sakit gigi ya kalau sakit tapi karena tidak ingin tergantung terus ya pada obat pereda sakit maka saya pakai cara yang dengan air garam ini nah caranya kita gunakan air minumnya sedikit saja tapi garamnya yang agak diperbanyakkan air putihnya kira-kira sepertiga cangkir ukuran sedang kemudian garam dapurnya kira-kira 1 sendok teh nah ini terus dicampur diaduk ya tapi nanti jangan sampai tertelan nih karena air garamnya ini banyak nih Hai selanjutnya nah ini yang terpenting air garam tersebut kemudian kita kulum direndamkan pada gigi jadi seperti kita merendam gigi dengan air garam untuk beberapa menit nah kemudian sesekali dikumurkan pelan-pelan dengan cara ditarik-tarik ya kumurnya itu atau disedot-sedot Nah setelah kira-kira sudah kurang nyaman ya air garamnya di mulut itu itu kita keluarkan dibuang nah kemudian kita ulang lagi beberapa kali Hai cara ini tentunya bisa dilakukan kapan saja akan tetapi akan lebih baik lagi apabila dilakukan di malam hari sebelum tidur nah kemudian di pagi hari atau saat bangun tidur bisa kita rasakan manfaatnya pengalaman saya Alhamdulillah penggunaan air garam dengan cara ini dirasakan lebih efektif Hai mongga teman-teman silahkan dicoba pengobatan dengan cara ini semoga saja cocok ya bagi teman-teman semua dan tentunya berhasil mengobati sakit giginya amin ya robbala alamin baiklah teman-teman sekalian sekian dulu paparan kali ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh